Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming Jadi hari ini kita akan mereview Natalia yang sudah di buff oleh Papi Moonton guys ya Jadi sebelum dia di nerf kembali, saya akan liatin dulu Semengeri apakah Natalia setelah di buff oleh Papi Moonton guys ya Karena saya yakin sih, 1000% malahan ya Di patch selanjutnya, Natalia ini bakalan di nerf kembali sih Maksud Moonton buff Natalia bagus sih Supaya Natalia tidak diam di goa ya Biar Natalia bisa kelihatan kembali di dalam battlefield Tapi ya gak gitu juga sih buffnya Malahan ini membuat Natalia bakalan gak ada di ranked match Bakalan di penjara terus di ranked match ya Paling kelihatannya ya di klasik doang sih Natalia yang di buff ini guys Dan pembannya ini di tim hero lawan tidak nge-ban Natalia guys Salah mereka guys, salah besar Tidak nge-ban Natalia yang sekarang guys Ya meskipun ada yang di nerf ya guys ya Dari skill satunya, damage-nya turun Base damage skill satunya kalau gak salah turun 25 Ya gak besar-besar amat sih Dan skill satu ini juga bukan damage utamanya si Natalia ini kan Damage utama Natalia mah pasifnya Ultimate sama pasifnya lah itu ya Kemudian yang di buff ini skill 2-nya guys Skill 2-nya ketika kita menggunakan smoke bomb guys Kita akan mendapatkan pasif Natalia-nya guys Ini saya contohin guys Kita kasih paham guys Kita kasih paham guys Nah, hajarin Kasih pahamin, jangan sampaiin Kasih gue in Asaga Ayo 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 Kabur dino-nya guys ya Ah cukup dino-nya anjir Jadi ketika kita menggunakan smoke bomb guys ya Kalian mau nyerang dari depan, dari belakang, dari samping, kiri, kanan Itu kalian akan mendapatkan 15% damage tambahan tersebut Bener-bener ngeri banget loh sekarang skill 2-nya Bisa langsung mengaktifkan pasif assassin instinct-nya si Natalia gitu guys Jadi kalian gak harus fokus ngebokong musuh kalau pakai skill 2 Nyerang aja dari depan, nyerang aja dari samping Dan tetap akan mendapatkan damage tambahan tersebut guys Gila gak? Bener-bener menggokil banget si damage-nya sekarang sih guys Apalagi yang kita tahu kan damage utamanya ya dari pasifnya kan Nih kita contohin guys Kita contohin guys Tuh 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 Dapat terus tuh Dapat terus tambahan damage kita disini guys Gila-gila-gila ngeri banget anjir-anjir Mana-mana safirnya safir Wait, 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 wait Recall disana dia guys Oh iya kemudian untuk ultimate-nya sendiri juga di buff guys ya Teman-teman bisa lihat kita ada 2 charge ultimate-nya Bisa dipakai 2 kali Ya mirip dengan yang lama juga sih Yang lama kan memang bisa dipakai 2 kali kan Cuman masalahnya kalau yang lama Kita habis pakai ultimate di fase pertama Otomatis kita harus langsung pakai yang fase kedua guys Karena ada cooldown-nya kan Kalau gak dipakai ya buffazir gitu ya kan Nah kalau sekarang enggak guys Kalian bisa simpan ultimate-nya ya Jadi misalkan kalau kalian berhasil ngekill musuh menggunakan fase pertama Fase keduanya ya gak usah dipakai ya Bisa disimpan gitu loh Gak ada cooldown-nya sekarang guys ya Bisa bebas kalian milih gitu loh ya Kemudian yang paling mengerikan adalah Dimana kalau kita berhasil ngekill hero lawan Menggunakan ulti ya Atau kita bisa mengeliminasi lawan lah pokoknya Setiap kali kita mengeliminasi lawan lah pokoknya ya guys ya Kita akan mendapatkan langsung 1 charge guys Langsung mendapatkan 1 stack di ultimate kita Itu bener-bener ngeri banget Nih contohnya Tuh kalau kita berhasil ngekill kita dapat lagi 1 stack guys Gila gak? Kayak Karina guys Bisa mereset gitu loh guys Tuh langsung jadi 2 charge lagi guys Cantuy-cantuy Kasih paham-kasih paham-kasih paham Aduh Wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait Aduh matiin kita guys Ini si calon mati juga nih Hmm Mamam Oh iya saya belum sempat nge-review hero Fredrin ini guys ya Nanti dah Kalau sempat saya akan review juga guys Kita akan lihat Se worth it apa sih hero baru ini guys Apakah dia bisa nge-carryin team atau enggak gitu loh ya Apakah berguna buat team atau enggak guys Soalnya dia kan tank ya Tank fighter gitu loh ya Oke kemudian disini ultimate-nya Teman-teman bisa buat pakai farming guys Kenapa? Karena setiap kali kalian mengeliminasi creep ya Maka kalian akan mendapatkan pengembalian cooldown sebesar 20% Pokoknya setiap kali kita not kill creep Maka untuk cooldown stacknya itu bakalan ini Langsung kereset 20% Ini teman-teman lihat tuh Ya kita kill ya Tuh langsung-langsung dapat 2 stack gitu guys Ultimapnya Gila Ngeri banget guys Tolong Nggak ada orang Solo yolo Solo yolo Solo yolo guys ya Gila guys ya Natalia sekarang bisa lebih barbar guys ya Nggak hit and run sekarang guys Kita bisa Kayak bertahan ngelawan hero lawan gitu loh Nggak main hit and run Hit and run lagi gitu loh guys ya Tuh teman-teman lihat kan Setiap kali kita nge-kill creep ya Maka cooldown dari ultimate kita lebih cepat disini guys Jadi nambah stacknya jadi lebih cepat lagi ya Makanya saya bilang kenapa Natalia yang sekarang itu lebih cocok jadi jungler ketimbang jadi roamer ya Karena dia punya benefit yang lebih banyak sekarang guys Wet 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 Kasi pump Nice Ini lagi satu Karat Nice Santuy Slow Santuy boss Gila sih Natalia ini bener-bener ngeri banget sih teman-teman bisa lihat sendiri ya Pokoknya setiap kali berhasil kita nge-kill hero lawan Langsung kita mendapatkan 1 stack ultimate kita guys Bisa dipakai terus ultimate-nya sekarang Pokoknya unlimited cooldown Untuk ultimate yang sekarang guys Kita slebel dulu guys Slebel Slebel Karat itu Nice Aduh Terlalu barbar kita guys Terlalu barbar Wah rata dong Rata dong Nice Sama-sama rata guys Santuy Kita cari yang paling tipis dulu guys Si boss kofnya itu sih Kita harus dincar bos kofnya guys Oke nice Dia udah gak ada WON sih itu Santuy Wah barbar rogernya barbar Rogernya barbar guys Diculik sama Ian lagi anjir Kalau perkiraan saya ya Nanti kalau di patch selanjutnya Yang di nerf dari Natalia ini adalah dari ultimate-nya Yang ketika nge-kill creep Itu tidak bakal di reset lagi untuk cooldown-nya Yang 20% itu Karena itu terlalu overpower Kalau dia jadi jungler ya Terlalu overpower Bener-bener terlalu overpower sih Unlimited cooldown ultimate lah Kalau Seperti kayak gini guys ya Yo gas Gas John Digas John Eh ini ini Moskovnya Nge-bopong Hmm Hmm Gak mati Nice Bangke Bangke Inilah user auto-click guys ya Hahaha Mau nge-lock Moskovnya malah nge-lock si Hero barunya bangke Oke Jadi inilah dia Natalia guys ya Yang sudah di buff oleh Moonton Dan akan segera di nerf Kalau kalian pengen merasakan Natalia yang seperti ini Langsung ke advanced server aja Kalian coba aja deh Kengerian dari Natalia ini guys ya Bener-bener ngeri banget sih Bener-bener parah banget Kalau jadi jungler ya Kalau jadi roamer agak kurang menurut saya Ya